Intro Hai whats up guys ketemu lagi di Verdi and Wow Saya lagi happy Karena tahun baru Kan udah tahun januari begini Ini tahunnya gua nih 2020 Maksudnya 2020 2 tambah 2 berapa 2 tambah 2 4 Kan gua lahirnya tanggal 4 Nah itu maksudnya Oh lahirnya tanggal 4 Nah itu Lo menggabungkannya Kesitu ya Nyambunginnya kesitu Hai ketemu lagi di Verdi and Didisio Ketemu lagi bareng kita Verdi and Didisio Untuk kali ini Tapi saya lagi seneng happy Saya gak mau ngapa-ngapain Saya mau Didi aja yang ngomong Iya Potong gaji Gue mah gampang Oke Ayo kita makan Belum belum Kirain ini sandwich saya pikir Saya pikir tadi roti bakar ya Nah Sekarang kita akan membahas Ini ya Tema kali ini Ini menjadi Polemik Dilemah semua orang Apa? Hmm? Apa? Soal apa lo mau membahas? ADC Oh Memang di film ini? Bukan Bukan film Ini tema Verdi and Didisio ADC Ada apa dengan curah hujan Oh Lu disingkat nih ceritanya Ada apa dengan curah hujan Ada apa dengan curah hujan Kita bukan lagi review film Gue kira sekarang membahas soal JJTJ BMHM Apa itu? Janji-janji tinggal janji Bulan Madu hanya mimpi Ini berarti gak ada duit Gak ada duitnya Gak ada duitnya PHP PHP Oke Polemik apa nih yang kita mau bahas? Ya Kan Kalo Apa ya Hujan-hujan tuh Orang mager biasanya Gue tuh Gue tuh gak sukanya kalo misalnya musim hujan ya guys Kenapa? Musim hujan itu Gue mau macet di jalan Bukannya apa-apa tuh hujan Pasti macetnya lebih parah kalo hujan Iya gak sih? Eh kemarin juga banjir Sempet banjirnya sampe sedengkul Wah gila tuh ya Mudah-mudahan kita musim hujan gak gede-gede teing ya Iya Karena kalo gede banget Ya masalahnya adalah Pas kita lagi gawe Atau lagi dari mana Lama bisa 4 jam dari Kelapa Gading Ke Surabaya Wah itu jauh banget jadi perasaan Kelapa Gading Surabaya mah jauh banget ih naik pesawat Dari Kelapa Gading mau ke daerah si Matupang Hmm Itu bisa 4, 5, 6 jam kemarin ini Cape ya? Kemarin ini sempet begitu ya Dan itu ngeri banget sih Malesnya apa? Karena udah capek Kita kan selalu membayangkan langsung rumah Pengen cepet-cepet buru-buru sampe Pengen cepet-cepet buru-buru sampe Pengen cepet-cepet buru-buru sampe Eh lu mah gak usah Kenapa? Kan lu gak ada yang nungguin Kalo gua kan ada Capek ih tetep ih di jalan biar gak ada yang nungguin juga butek juga Tiga kali pala di jalan Ya kan kalo lu bisa tidur di jalan Lu bisa tidur di jalan Lu bisa tidur di jalan Gua nyetir sendiri Tidur di jalan gimana lu Ini contoh Dia itu keliatannya aja bego Tapi? Goblok Haduh Gada bedanya Makanya kalo udah biasa pergi-pergi tuh pake supir Pake supir dong Lu bisa tidur Supirnya ajak tidur Yang nyetir capek Yang menjadi dilema sekarang adalah Jakarta udah semakin macet Iya Blok lagi Tadi yang Ferdi bilang adalah Cuaca hujan eh itu jalanan jadi makin macet Pengen cepet-cepet sampe ke rumah Tadi Ferdi cerita dari kelapa gading Mau nyampe daerah Si Matupang deh gitu contohnya Segitu udah lewat tol Masih macet banget Penting nih untuk kita untuk memutuskan Memilih Mau tinggal di sebelah mana sih Di daerah mana sih Ah gue pengen tinggal yang Ini nih cari hunian yang deket ke tempat kerja gue Waduh Mahal banget gitu loh Rumah Apartemen Pun juga begitu Tapi bedanya apartemen sama rumah adalah Varian apartemen Lebih banyak daripada rumah Dari segi harga Kalau rumah kan Rata-rata mahal-mahal Ini yang tinggal di rumah gimana Lo ngomong juga Lo kan tinggal di rumah Lo kan di rumah Kalau gue makan ada Jadi gini Kita itu kalau mau beli rumah atau tempat tinggal Kita harus sesuaikan dengan Pertama dengan budget Lo mampu apartemen Gue mah udah beli disitu Mampu Mungkin lo bisa cari di daerah situ yang Rumah susun Rusun Rusun Ada di daerah situ Rumah memang lumayan mahal Atau pindah kerjanya Jangan disitu Cari kerjanya yang deket rumah Yang rumahnya daerah terjangkau Misalnya ya Lu punya rumah jauh Lu punya rumah misalnya dimana Di Bekasi Misal oke Lu kerja Jakarta Selatan Jakarta Selatan Lu disininya harus bersosialisasi Maksudnya? Di Jakarta Selatannya? Cari disini ada single mom enggak Yang punya rumah Kenapa nyakut kecil? Jadi bisa pulang deket Buat pemberhentian Ngobrolin apa Ngobrolin apa Emang SPB Lu pikir rest area di Talks Ya 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 tapi itu memang Memang itu masalah ya Saya tuh paling gak bisa mikirin yang kayak begini Saya tuh bukan pemikir soalnya Yang pemikir tuh artis bukan kita Itu yang memang bener-bener dia pemikir Pemikir? Iya Artis Pemikir gimana maksudnya? Siapa I? Are you thinking? Hahaha Dia Teng 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 Salah Are you thinking? Jadi mikir mula kali ya I thinking Ini terpecahkan solusinya Stop I thinking Iya 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 Alhamdulillah kita sudah ada tempat tinggal Betul Iya kan? Didi udah bikin Udah ada malah dia beli lagi Wah ini pengusaha tanah ini Wah bisa Tuburan nanya apa yang lima Buat dia sendiri Banyak amat Memutilasi 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 dipotong ya dibagi Rumah jauh mempengaruhi kerja Pusing Capek di jalan Pergi pusing pulang pusing Malah ada pedagang Itu pusingnya Dia sampai terbawa Pedagang? Pedagang Ada adat gue pernah ngalamin gitu ya Gue lagi beli martabak Lo beli martabak Di mana nih? Di daerah selatan lah Oke Rumah gue kan daerah selatan Rupanya dia Dibintaro rumahnya Dibintaro? Jauh jadinya dia mikir Mana bawa gerobak Bawa gerobak? Hah? Bawa gerobak pak Itu sampe pas gue bilang Pak Kok bapak ngomong sama martabak? Dia sampe ngobrol sama martabak Ngobrol sama martabak? Iya Gara-gara gue bilang Jangan dikacangin ya pak Martabaknya Dia langsung ngajak ngobrol sama martabak terus Udah salah Salah menanggapi Pusing deh Pusing Jadi salah Ah martabaknya jangan dikacangin ya Dia ngobrol sama martabak Padahal maksudnya jangan dikasih kacang Maksudnya jangan dikasih kacang Nah ini yang kayak gini-gini Jadi kita harus prepare Sebelum kalian punya tempat tinggal dan bekerja Tentang setelah Mau punya tempat tinggal dulu Apa kerja dulu Nah itu yang dipikirin tempatnya Hmm Iya kan Nah sekarang tempat Kalo gue Gue lebih prefer ke rumah Kan ada lo di apartemen Nah gue logo rumah Kalo gue sih apartemen Gak enak Eh Gak enak apartemen Loh Fasilitas parkir udah ada Jadi gue juga ada Ada security Ada Apa namanya Kolam renang ada Ada Apa lo ada ada aja Emang lo ada semua Ada dong Lo ngacu fasilitas umum Ayo apa lagi Fasilitas umum juga isinya kan Kolam renang bule semua i Eh Itu lebih Bahaya kalo mau bule tuh Kenapa bahayanya Ngeri pak Ngerinya? Takut dia ngajak ngomong Hahaha Ngeri gari Jadi sebenernya kalo gue sih Ya ini relatif ya Satu itu Yang kedua Hmm Menurut gue di Kalo gue udah jelas jelas gue beli tanah nih Hmm Beli tanah nih Ini punya gue tanahnya Kalo lu kan enggak Hak mili Gue Hak pinjem Hak pinjem ya HGP Apa tuh HGP Hak guna bangun kan Ya Ya kan cuman hak guna bangun Bukan punya tanahnya Bukan punya leluh Ya Ini nih Ini nih Bener juga ya Hmm Lu nih paling dikasih waktu cuma 30 tahun Ya ya Udah gitu lu harus beli lagi Beli kedua Dengan bangunan yang sama Nah itu harus kalian harus tau tuh masalah kayak begitu-begitu Nah SHM Surat Surat hak milik Gitu loh Jadi ya miliknya Verdi Begitu Nah Memang jadi lebih mahal Ah betul Memang lebih mahal Tapi menjadi milik Verdi Nah Ini kan menurut kita nih Ya kan menurut Verdi Rumah Menurut gue apartemen Sekarang Kita sama-sama lihat dan sama-sama dengerin Menurut para netizen Oh Kita tanya Menurut mereka Mana sih Rumah Atau apartemen Check it up Rumah Lebih puas Tanahnya punya sendiri Di apartemen Lebih keren aja gitu tempatnya biasanya daripada rumahnya Lebih seneng saya tinggal di perumahan daripada di apartemen Di perumahan Gampang keluar masuk area motor Kalau gue lebih milih tinggal di apartemen Soalnya gue gak mau ribet Sama segala macam urusan per tetanggaan Saya di perumahan Lebih enak di rumah lebih bebas aja Rumah Lebih ada space aja gak Yang antara wall to wall terlalu gitu Di rumah lah Apartemen pun luang lingkupnya kecil Antara Solidisasi susah Intinya saya Masa bodoh Kalau orang lingkup lebih lingkup lebih sosial lebih enak Jadi Lebih Gue masyarakat lah Itu aja Terima kasih pak Selamat sama Nah Nah kan gue bilang juga apa Orang tuh identik dengan rumah pak Banyaknya rumah Karena apa Udah disebut rumah Apartemen itu baru-baru Mungkin berapa puluh tahun yang lalu ada apartemen Populer ya mulai populer Karena Ini mungkin dianggap wah lebih praktis Betul Orang-orang yang super sibuk Betul Jadi memang itu karena modernisasi Urban Dan Lebih memikirkan kepada lahan Lahan besar Ah kecil bisa di Kayak gitu-gitu kan Ya ya Tapi orang lebih Pasti impian semua orang tidak ada Gue mimpinya pengen punya apartemen Enggak Kalau orang yang udah punya rumah Pasti mimpinya punya apartemen Tapi kalau Belum punya Dia pasti pengennya punya rumah Yes Betul sekali Betul Jadi guys Mau punya rumah Atau mau punya apartemen Itu adalah Pilihan masing-masing Betul Kenyamanan masing-masing Mana makanannya kita udah ngomong terus nih Eh lu gak Lu gak nyampe lu Kenapa Ini kenapanya dari tadi dari sini Kenapa Ini hidangan pembuka Enggak dimakan nih Enggak Ngelatin aja Ini kenapa ditutup Kenapa Karena ini pembuka Bukan penutup Mas Wah ini dong Wah Mas Mika Mas Mika Mika Oh iya Mika Dia masih kakade sama Mika Tambayong nih Hahaha Saya tahu nama deketnya apa Apa Nama panggilan deketnya Apa namanya Heh Panggilan jauhnya Woi Mas Rekomendasinya Wah Apa nih Ayam Dharma Wangsa Ayam Dharma Wangsa Ayam Dharma Wangsa Ayam Dharma Wangsa Sementara Salat Maga juga Dan untuk masanya sendiri Dia manis Pedas Oh gitu Terus Hehehe Kayak ngerti aja Iya 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 Saya maki aja Nih Dan dengan manis Gini caranya Mas Mika Tolong kasih yang terbaik disini Baik banget Disini Gua denger disini itu Apa itu Makanannya enak-enak Dan ada beberapa yang terbaik Itu harusnya dikeluarkan Itu yang terbaik Yang paling laris di pelataran ini Yes Iya By the way Kita sekarang lagi di pelataran Dharma Wangsa Hmm Hmm Makanannya enak-enak Kita coba Keluarkan Mika Keluarkan yang terbaik Baik Keluarinya di luar ya Hahaha Bisa di luar ya Ya Langsung Hahaha Mika dia luar biasa Ini Ini contoh Contoh Pekerja yang luar biasa Ya Mika ini Kenapa Dia dalam keadaan pendarahan Dia tuh pendarahan Itu gua tau Didi dia tadi udah ga kuat imannya Kenapa Udah penyedot Kenapa Kenapa Ini Ini liat Desainnya Desain aja rumah jomblo Wah Rumah apa Jomblo Joglo Jomblo Sorry Jomblo Mas takus Nih Liat Mak Mak Bentar Sini Ini Bebek 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 Manggis Kari Ini adalah udang gandum Udang gandum Favoritnya Oke Udam gandum Udang gandum Gandum Udang gandum Udang gandum Tadi saya dengernya udang gandum Udang gandum Udang gandum Ini menu spesialnya pelataran Dharma Wangsa Mari Sekarang kita coba Gue mau nyobain pertama adalah Ayam Dharma Wangsa Ayam Dharma Wangsa Ayam Dharma Wangsa Ayam Dharma Wangsa ini Ini mangga ya Mangga Itu mangga Mangga Nah Itu maksudnya Ini harusnya Ini rasanya Ada kecut-kecutnya Kenapa? Kan ada mangga ya Oh iya betul Wih Ini gue tau pake mangga Serain pake mangga pake apa? Pake apa? Wah ini luar biasa Pake kecombrang Betul ya? Ini pake kecombrang Kalau kalian yang suka kecombrang Kamu seneng banget pake kecombrang Kayak gue Luar biasa ini Karena dia crispy Dagingnya ayam banget Dagingnya ayam? Ya crispy Ini emang ayam kali cuman Terus dia ada seger-segernya Seperti Thailand Ini ada Thailand-Thailannya Karena waktu gue di Thailand Kayak begini makanannya Oh Ini apa namanya Dan ada kecombrangnya Nah kecombrangnya ini Indonesia banget nih kecombrang Sekarang gue mau nyobain Bebek Bebek Pake curry Lu gimana kabarnya? Bebek aja Hahaha Baik-baik aja itu ya Enak gitu Hmm Gokil Gila Mantap Gue mau cobain Ini namanya apa? Ini udang Hahaha Ngerti Udang Udang Crispy Itu digoreng kering Udang crispy Pake itu tuh Pake Itu daun jeruk ya? Enggak Enggak Ini pake Semacam oat gitu ya Betul? Gue itu sangat mengerti masakan Gandum Gandum Ini oat Oh bahasa Indonesia apa? Gandum Sorry Gue biasa di luar Jadi Jadi Makan kecombrang lu ngomong di atas di luar Berat amat Bukan apa-apa Kecombrang juga ada disana juga ada makanan di luar negeri juga ada kecombrang Nah ini Hmm Lu tau kayak Halfermood Halfermood tau Nah Halfermood Itu digoreng kali ya Jadi Enak banget nih Biasanya kan orang pake kermes-kermes gitu kan Kermes Ini bu beda nih Wah ini Ini baru nih gue makan pake ada oat nya Sekarang gue akan Mencoba Udang Gandum Lu coba eh Lu harus cobain kepalanya Cobain kepalanya di Kenapa Badannya buat gue Enak aja lo Enak aja Gue mau Gue mau makan ini badannya Oh lu Enak nih Saran dari kita Guys Lu harus cobain Lu harus makan disini Pelataran darabangsa Gue tau ini sekarang Tunggu Gue itu pelupa Kalo abis makan rasanya gue suka lupa lagi Makanya gue harus nyoba lagi Bentar bentar lo ya Sorry Bilang aja Bilang aja mau nambah Ini enak Ini enak banget Ini enak banget ya Ini enak banget ya Tapi Ini tuh lebih enak lo makan harusnya dipake tangan Ini lebih dapet rasanya Kenapa Kenapa Kelapa 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 Kenapa Lu harus Makan ini sekalian Apa Licking Your finger Oh Licking Gila ini Ternyata lebih enak pake tangan Daripada pake sendok Karena lo bisa nyedot Karena lo bisa nyedot Kadang-kadang Di kulitnya ini Masih rasanya lebih enaknya G Kulitnya rasanya enak Lo mau kulitnya gak Enggak Enggak i Gue mah dagingnya makan Kulitnya Lo yang gak-nggak aja nawarin mah dagingnya Kayak apa Lo kalo abis makan suka jilet tangan gak Hmm Cuka gak gitu Iya Iya kan Nih tolong dong Wih koga Disini Ini emang bukan buat makan aja Buat nongkrong buat anak-anak muda juga oke nih Oke Enak Pokoknya yang di selatan lo harus kesini Oh Kita mau jadi mau ngucapin terima kasih banyak buat belataran Thank you ya belataran Akhirnya kita kesini Akhirnya kesini Diundang Padahal lo mah sering ngelewatin Nah Enak banget Oke kita balik lagi Yes Nah tadi masalah rumah dengan apartemen Lo tergantung apartemen di daerah juga Daerah apa Betul Di daerah yang mahal Iya daerah mana juga Iya betul Yang murah itu di daerah deket Cibubur ada yang murah situ Apartemen jambore Hahaha Gue mau nanya sama lo Boleh Kalo gue kan tipe orang yang sangat privacy sekali Lo kan lebih orangnya kayaknya lebih outgoing gitu Hmm Menurut lo sebagai orang yang tinggal di rumah Penting gak sih untuk bisa lo bersosialisasi sama tetangga Kalo menurut gue sangat penting Karena Kalo gue beragama islam Itu yang pertama Hablumin nanas Hmm Kita harus Dengan sesama Sesama Itu nanti yang ada Pada saat lo membutuhkan apa-apa Itu tetangga At least Lo harus kenal Saling sapa Ya kan gue kan orangnya saling sapa terus Dia gak ketemu Sapa lo Gue tanya Sapa lo Saling sapa Jadi lo Saling sapa tuh apa Dia juga nanya Sapa lo Jadi ribut ya Guys Sekarang Oke Saya sekarang membacakan Pertanyaan dan Salam Oh ada salam Salam Tolong disampaikan salam saya ya bang Sukses selalu buat Kang Ferdi dan bang Didi dari Fadli Arma Wah Oke tuh Selamat berjuang Siap Mas Fadli Luar biasa nih Luar biasa ini baru cowoknya Ini Bener-bener Luar biasa Keren-keren Tuh dicontoh tuh Contoh Kerja buat keluarga Om Didi Nitip-nitip dong Salam-salam Buat anak-anak Skaks Wah Apa tuh Gak ngerti nih S-C-A-C-X Skaks Nah Di Kemayoran Lama RT10RW01 Yang kemarin udah berbaik hati Ngundang aneh di acara tahun baru Sumpah gak akan dilupain gokil banget acaranya Buat fans berat fair di NDD Show Ica nih Gue titip salam khusus buat lu Wah buat kita Terima kasih Ica aja Iya Ica Ica thank you ya Ica ya Semoga yang tadi dibacain Didi Di itu anak apa dimana S-Kemayoran Lama Kemayoran Lo bilang apa emangnya Kemayoran Kemayoran Kebayoran Masa lo gak bisa ngeliat itu kebayoran Emang lo doang yang buruk Lo jangan begitu Ih Keba sama kema itu beda Keba itu kebapak Kemamak Pertanyaan Sekarang kita masuk pertanyaan Ini nih Om Didi Om Ferdi Besok tuh aku mau tes masuk kampus favorit aku Kira-kira mantra apa yang bagus biar bisa lulus ya Wah kasih tau tuh mantra Mantra apa yang kira-kira Gue bingung deh Ini kita fair di Indonesia bukan dukun Aduh mantra ya Mantra itu Gue tau sih Lu apa mantra nya apa Gue tau Ini 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 mati nih Apa namanya maksudnya Oke nih ya Wah ini sih gila banget Mantra nya apa Kamu baca Tiga kali Uh Oh ini serius Kalau ini udah serius pasti itu Udah tiga kali ini serius Tiga kali Kamu baca Ulang tiga kali Ini bener nih Ini gila It anam yaro It anam yaro Yaro it hawas Ya 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 Itu ya Baca itu ulang Tahan nafas Semburin Semburin ini ke muka Ini silang Ini kesiniin Lidah Ya gitu Pas ujian Sepanjang ujian begini aja Sepanjang ujian begini aja Lulus gak gila Lulus gak gila It anam Yaro yaro it hawas Gitu bacaan Ada terjemahannya nanti ditulis Ada terjemahannya Oke Pertanyaan nomor dua Om Didi Apartemen Yang ngurus Dan beres-beres Siapa Nah Ini pengetahuan juga Bagus Ini pertanyaan bagus Kalau Kalau di rumah Itu Asisten rumah tangga Atau pembantu Bisa nginep Wah Kalau di rumah Kalau di rumah Lu gak boleh Lu gak boleh Begitu Kenapa Itu namanya kumpul kebo Bego lo ya Pembantunya cewe cowok He? Pembantunya cewe cowok Ya bisa cewe bisa cowok Apalagi Cewe cowok begitu Aduh Kumpul kebo Gila Pemahamannya Dia kerja di lu Dia kalau nginep dimana Kan ada Kan ada ruangan khusus Itu Tapi kan kunci lu pegang semua Kenapa Lu bisa kadang-kadang kesini kesitu Wah Ya itu tergak Aduh Lu mah pikiran kesitu Tapi ya tergantung pembantunya juga sih Hahaha Nah Kalau di apartemen Biasanya Pembantu Misal gini Seminggu dateng Tiga kali Atau empat kali Oh bukan Pulang Ini pulang Dateng Berapa jam Balik Gitu Gitu Udah abis Yes Terimakasih sudah menyaksikan Ferdi NDD Show Terimakasih sudah menyaksikan Ferdi NDD Show Terimakasih Episode kali ini Kita akan ketemu lagi di episode Berikutnya Berikutnya Dengan tema yang kali ini cukup Ya berat Yang sekarang cukup beratnya Karena saya gak ngerti soal Rumah Solusi Berhubungan dengan Jadi gini Alah dari awal lagi Oke See you Sampai ketemu lagi di next episode Terimakasih pelatah rendam lawangsa Makanannya enak banget Sampai ketemu lagi Bye Nambah